Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman semua jumpa kembali dengan saya Pertemu kembali dengan saya Alarmotor Cirebon Baik teman-teman semua Kali ini saya kedatangan owner Honda Vario 125 Yang tipe ISS Dari Pamulang Tangerang Selatan Pemasangan kontak kilis Honda Picek 160 Modul dan remote Honda Picek 160 Untuk pemasangan Jenis kilis satu set seperti ini Tidak ada potong kabel, tidak ada kupas kabel Kemudian Tidak ada cowak lubang kontak ya Khusus Vario Tahun 2015 Sampai 2022 Pemasangannya Tidak ada yang dicoak Ya kabel-kabel juga Tidak ada yang dipotong Tidak ada yang dirubah Tidak ada yang Dikupas-kupas Untuk pemasangannya bisa dipanggil teknisi Wilayah Jabodetabek dan Cia Yuma Jakuning Nah baik Untuk remote Teman-teman bisa order remote satu atau dua Masing-masing remote nanti dapat kode pin atau kode barcode Atau ID tag Sembilan digit ya Fungsinya Saat remote-nya hilang jatuh atau tidak ada bagi teman-teman yang sudah memasang jenis keyless satu set seperti ini Motor masih tetap bisa dinyalakan Dengan cara memasukkan 9 digit kode pin atau kode barcode remote ya Nah ini dua tombol Alarm system dan answer back system dia nyatu Perintah pertama Ini alarm system aktif Saat alarm system aktif di kontak atau penop dia ada indikator Ya alarm aktif Di kontak Saat tersenggol terganggu dia ada bunyi-bunyi buzzer Dan sen berkedip kurang lebih 20 detik ya Nah seperti ini Baik kita matikan Nah untuk Matikan alarm system dari remote Untuk jenis modul dan remote Honda PCX 160 Dia akan kembali aktif Maksudnya seperti ini teman-teman Coba kita senggol Kita matikan Nah dia mati setelah itu Akan kembali aktif otomatis untuk alarm systemnya Jadi saat tersenggol terganggu dia ada bunyi Kita matikan lagi Dia mati kemudian aktif kembali Untuk matikan total Kita perlu pencet Tombol Knop atau kontak ya Satu kali Dengan catatan Smart key kita on-kan dulu Sampai berkedip hijau Nah pencet lagi Satu kali Nah ini baru alarm system sudah Off ya Sudah mati total Baik kita coba Pencet lagi Ini untuk alarm system Perintah kedua di tombol yang sama Fitur answer back system Atau mode cari parkiran Nah seperti ini Untuk Answer back system Atau mode cari parkiran Nadanya juga ini bisa dirubah Atau kita bisa atur Ke answer back system Mode diam Atau mode silent Jadi saat kita cari-cari motor parkiran Dia hanya send saja Berkedip Cara pakainya Atau cara settingnya Pencet tahan Tombol atas Sampai lampu di remote Warna merah Nah seperti ini Jadi tidak ada lagi Suara buzzer Atau speaker Saat kita Gunakan fitur answer back system Atau mode cari parkiran Nah saat kita Coba pulihkan lagi Ke answer back system Mode suara Cara settingnya Sama pencet tahan juga Sampai lampu di remote Warna hijau Baik kita coba Tombol bawah Saat kita pencet Berkedip hijau Ini remote nya on Atau smart key nya aktif Kalau sudah aktif Cukup kita kantongin remote ini 1 meter mendekat dengan Sepeda motor Knop atau kontak Bisa diaktifkan Nah saat diaktifkan Ini request Warna biru menyala Teman-teman bisa request Saat knop atau kontak Diaktifkan Bisa warna biru atau merah Nah selama ini menyala Teman-teman bisa putar-putar Ke kontak on Ini putar jarum jam 8 Ini warna merah Saat kontak di on kan Coba kita nyalakan Sepeda motor nya Kita matikan Putar jarum jam 7 Posisi untuk buka jok Nah ini untuk buka jok Kunci stang Nah matikan Secara manual pencet cepat Coba kita aktifkan lagi Kunci stang ke kanan Dia ada lock otomatis Cukup kita jauhkan Remote nya 2 meter ya Jadi tidak perlu lagi Pencet-pencet tombol di remote Seperti itu Coba kita dekatkan lagi Cukup kita kantongin Pencet 1 kali Nah seperti ini Untuk on off Smart key teman-teman bisa Setting secara manual Dari remote ya Pencet tahan Sampai warna merah Nah ini secara manual ya Dari remote Kalau otomatisnya Otomatisnya cukup teman-teman Jauhkan saja Remote nya cukup kantongin Atau jauhkan saja Nah seperti itu Kurang lebih 2 meter ya Kemudian untuk jenis modul Dan remote Honda PCX 160 Dia ada indikator Saat baterai remote nya lemah Cirinya seperti ini teman-teman ya Nah saat kita aktifkan Kemudian putar kontak Ke posisi on Indikator smart key Warna biru ini berkedip 5 kali Maka ciri atau tanda Baterai remote lemah Nah normalnya kan seperti ini Saat kita putar ke kontak on Indikator smart key Dia langsung padam Atau langsung mati Maka itu kondisi Baterai normal Tapi saat kita putar ke kontak on Dia ada kedipan 5 kali Ya Nah Untuk indikator smart key Kadang-kadang Ada yang request Warna biru atau merah Jadi tinggal ngikutin Itu saja Warna yang request Yang diminta ya Jadi misalkan indikator smart key Warna merah Ya saat putar ke kontak on Warna merah ini berkedip 5 kali Maka Itulah ciri atau tanda Baterai remote lemah Untuk tipe baterai yang digunakan CR2032 Untuk baterainya bisa didapat di Indomart Alphamart di online juga banyak Untuk yang jual ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih